Biasanya dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh cuy, ini pagi nih, kegiatan gitu pagi hari ini Gue ini, eh ini, kita Mau nyeting burungnya Ini anakan Ini sekitar Dua kali mabung gitu ya Sampai setahun dulu Nah, ini anakan gua ya Gue mau nyeting, karena gue nyeting Belum begitu bisa sebelumnya Nah ini, pagi ini adalah Pengembunan, jadi Untuk Nyerai itu Untuk naikin dia Di rahi kita sendiri nih, pengembunan itu jam Habis salat subuh ya Salat itu ya, habis subuh nanti sampai jam 7 Ini burung ini Halo Nah, burung itu Kalau bisa, jangan terlalu jinak Kalau jinak itu nanti melowo Nah ini anakan, tapi giras Ini agak Agak giras ya Jadi emang settingnya, burung Lapangan itu Agak giras ya Jangan sampai Dia Jinak ya Kalau jinak itu nanti Saat dia Taruh Dia bakalan ngeback Nah, kalau orang bilang itu ngelow Ini pengembunan Abis pengembunan itu Lebih murah biasanya Terus kita udah sediain Lakanan juga sih Karena Banyak orang tuh Biasanya abis jemur Baru kasih makan Kalau gue Saat dia Pengembunan Tetap kita kasih makan Jadi Dia sendiri Dia makan Dia kencang dulu Nanti Baru dia mulai itu Keluar suaranya Nah gitu Nah ini baru kita buka nih Jadi ini masih pagi-pagi Ini udah gue siapin yang krik Yang krik Sekitar Gue bikin sih Settingan tujuh ya Ini Nah Ini kita biarin sendiri Ini tengah sendiri Terus kita jemur nih Nah kan dia makan nih Makan dulu aja biarin Saat Kek Makan Semua pemain Semua pasti bisa asal ya itu konsisten yang paling nah kalau kita kan bekerja ya, kadang-kadang gue tuh kalau lomba gue lupa nyeting, kadang-kadang ya, gue kan apa ya, kalau nyetingnya kurang, di lapangan gue kurang nah ini gue menyebabkan pengumpulan, karena ini murai muda ya, jatuhnya murai muda kalau di kontes itu, murai muda kita masuk dalam kategori mulai muda kalau lagi banyak nih, mulai muda lagi rame lalu mulai nih disitu kita mulai aja nih, kita undunin ya ini dia sendiri gitu loh, kalau ada yang punya masyarakat, burung-burung kecil itu lebih cepet misinya nah gara-gara pagi ini dia sendirian aja biar dia bunyi nih kurang lebih, kurang lebih sampai sampai jam 7 lah maka matang langsung dulu hei wuuu jangan lupa itu gue makan lagi gini cuy nih nah sekarang sama nih gue pengembunan, tapi untuk yang ini emang gue sengaja pengembunannya di kandang umbaran ya jadi pagi tuh biar di olahraga sebelumnya udah gue siapin kita buka, kita masukin kandang umbaran dan putih mungkin no maksud di sini aja nah katakan yang ini panggat tapi ya guys eh eh tetap cuy hei biasanya ada enak hei 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 ya ya hai 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 nih cuy jadi pengembunannya gua gumbarang terus nih udah mulai pada nyawet nih ini lantai dua udah nyawa oke biasanya ya gua pagi memang kudu konsisten ya juga kalian ini juga enggak sedih makanan gitu udah mulai nih kalau udah satu nih cuy ini burung mabung ya udah dia lagi mabung nih kita lihat mabungnya sudah berapa persen dia udah bulu-bulunya ini lihat ini udah pada rontok ya bulu halus ini udah pada rontok nih nah kita akan buka nih dia kita lihat nih dia mabungnya udah dorong ekor kita turunin aja ini di burungnya ini biang ya Cik ini biang mabung kenapa mabung berpisah ini kita buka oke ini proses mabung ya Cik kita mau lihat ini proses mabung gue tetep ini mabung ini jangan dijemur karena kalau dijemur itu dia kita mau nunggu ekornya agak lebih panjang ya jadi saat dia dorong itu udah di jemur tapi mandiin boleh mandi cuman diangin-anginin aja gitu ya burung gue proses mabung ini makan tetep ya ekstra puding kalau gue tetep kasih karena saat murai itu saat murai mabung itu saat murai mabung itu dia putut tenaga untuk merontokin bulunya lagi burung-bulunya untuk merontok ini udah dorongnya ini udah hampir hampir tiga minta sebulan sebulan dia udah 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 cepat lagi ya kita sejati makanan boleh lihat deh 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 tuh mundurnya jatuh lagi kita siapin makannya nanti makannya tetep kita harus siapin dia tetep harus makan ya ini sengaja belum gue bersihin belum gue bersihin karena gue nunggu rontoknya habis dulu kira-kira di paling dua harian lagi baru mulai gue bersihin ini lihat ya Ci udah mulai buang-buang ekor tapi bulu dada udah ini tinggal dorong ekor nah saat proses kayak gini pemasteran tuh paling bagus ya jadi paling paling enak itu sebenarnya pakai burung asli ya burung-burung kecil tapi kalau nggak ada kan sekarang udah canggih pakai mp3 ya mp3 gitu kok tuh kan udah irikah jadi kalau saya mau buung itu banyak kan Cuma ini beberapa sih ya pakai pemain cuma masih full aja karena kan dia butuh tenaga gue tetep, nah malah gue kalau gue nih jangkriknya gue banyakin jangkriknya udah gue banyakin karena dia butuh tenaga untuk cepet proses rontokin dulunya gitu-gitu dan kalau orang disendirin kalau gue gak, gue sendiri, biarin aja dengerin orang lain jadi dia tetep seperti di alamnya gitu jadi ya, nih tetep kita masih catat langsung lahap kita lihat ya langsung mati dengerin gak gitu yang lain depan di nyawut kalau pagi tuh disini kayak pasar burung ini padanya udah tuh nah kalau dia setelah matam gini biasanya sih gue kerodoh lagi nanti untuk pemandiannya itu gue bikin dia gak sering mandi sih minimal ya gue 2 minggu sekali tuh gue mandiin kenapa? karena kan di nyambut bulu ya jadi maksudnya kalau dia mandi tuh bulunya kecamput dan badannya juga gak panas banget gitu karena ini kan burungnya burung dingin ya burung dingin ya gitu loh dia akan suka mandi sebenernya itu gue biarin dia makan kotorannya belum gue angkat dia kan udah makan nih cuy udah makan udah kira-kira berapa jangkrik udah makan dan abis itu kita kerodoh lagi kerodoh lagi tuh tapi kita kerodohnya setengah aja yang ini dia ada awal masuk aja garat dan geris ya jangan terlalu gelap ya biar dia dimasih bisa kita kerodoh ini gue gak kalau untuk burung mabung ini gue gak jemur tapi gue kadang berapa 2 minggu atau 3 minggu gue jemur aja dikit supaya tetep fighter ya gak ilang fighternya gitu kan tetep sedihnya aja ini biar dia ada udara masuk ya kan udara masuk terus dia masih nyari habitatnya kan kalau bunyi nih burung-burung semua bunyi-bunyi dia tetep ngerekam lagi nah proses saat ini lu mau pemasteran tuh paling paling bagus ya dan pemasteran dan inget masteran itu gak full ya gak full berpambu terus-terus enggak karena burung ada jedanya dia untuk ngerekam ngerekam terus mengingat gitu kan tapi kalau lu full rekamnya atau masterannya full kecuali burung 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 nyata ya burung kecil-kecil itu gak apa-apa karena dia kan udah jeda ya ada jeda bunyinya dia kapan bunyi kapan ini gak seperti mp3 mp3 itu sebenernya bagus cuman kalau kita gak kasih jeda dia dia gak akan bukannya ngerekam malah ngacok tapi kalau lu ngasih rekam nih kayak sabar 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 biar dia rekam dulu inget kadang banyak orang full semua lagu kicauan dimasukin nah kapan dia mau inget gitu loh kan kalau orang mau inget itu kan dia harus diulang-ulang ulang-ulang ulang-ulang gitu gitu cuy kalau menurut wey nah udah kayak gini kita gantung aja tapi tempat yang adem aja tapi tetep ada panas ya dikitmen bukan panas langsung ke dia karena dia masih proses mabuk gitu kita taruh cuy gantung lagi hai hai n 00